Halo Assalamualaikum, kembali bersama saya Aoki Fera Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang sudah bergabung bersama kami Dan tentu saja kepada kawan-kawan yang sudah langsung bergerak di lapangan Terima kasih banyak Kak Sarah dan Bang Vicky, Youtuber kita Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih, terima kasih dan terima kasih kepada semuanya Aku juga mau jawab sekaligus pertanyaan, Mbak Fera kenapa enggak galang dana bencana alam lagi? Kita kemarin dan masih terus galang dana, kan saya pernah bilang rekening tersebut tidak pernah kita tutup Dan akan selalu kita buka karena kita akan terus bergerak untuk membantu di mana ada bencana alam Konsep kita cuma satu untuk bencana alam Nah, kemarin kita sudah kirim ke kantor diaspora NTT Jadi buat teman-teman yang WA maupun DM menanyakan Tetap kita masih membuka rekening tersebut dan nanti akan saya lampirkan rekening Kak Sarah Rekening yang kita pakai sekarang ini Sekaligus disini saya ingin meluluruskan ada satu yang bertanya Mbak Fera, kenapa rekeningnya dipindahin dari rekening Ibu Haji Nayo ke rekening Kak Sarah? Gini, sebelum masuk COVID ke Indonesia, Ibu Haji udah bilang Pok, gue kayaknya gak sanggup pegang ini lagi Cariin orang dong penggantinya Karena gue mau ngurusin anak gue hamil lagi Bentar lagi gue harus ngurusin cucu baru Gue akan bulat-balik repot ke rumah anak gue Nah, seperti itu Waktu itu pembicaraan antara Ibu Haji, saya, dan Mbak Irma Waktu itu kita berkali-kali menahan Ibu Haji Tunggu sebentar ya Ibu Haji Tunggu sebentar sampai kita dapat penggantinya Karena kalian tahu sendiri Untuk bagian ngurus keuangan Kita harus benar-benar ketemu orang yang jujur dan siap dipercaya Akhirnya, begitu masuk COVID Ibu Haji cucunya lahir Ibu Haji gak bisa bulat-balik ke ATM Kita ngeri juga ya Nanti Ibu Haji mulat-balik ke ATM Di sana kena COVID Kita gak tahu kan kayak gimana Karena Ibu Haji gak mau pakai embanking Akhirnya kita pindahin ke rekening yang sekarang Dipegang sama Kak Sarah Jadi, kronologinya Pindah rekening itu seperti itu Buat kalian yang masih bertanya Saya sudah jawab pertanyaan kalian di sini Dan saya akan hampirkan nomor rekening Kak Sarah Yuk, daripada banyak bertanya Langsung aja donasi Kita bisa bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan Saya Sarah Haji Narko Saya juga mewakili Ogifera dan siurur donasi yang tergabung di kelompok sahabat Ogifera Juga menyampaikan salam kami Buat semua saudara-saudara yang ada di NTT di sana Mudah-mudahan mereka tetap sabar Yang segera dapat terpengaruh Terima kasih banyak Ibu Boleh kita tukar-tukar ini? Boleh Terima kasih Sampai ketemu lagi Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bingke Bineka Nusantara Yang sudah turut partisipasi Membantu saudara-saudara kita semua yang ada di NTT Semoga apa yang bisa membangun dari Bingke Bineka Nusantara Bermanfaat bagi kita semua Terutama saudara-saudara kita yang ada di NTT Terima kasih Dan hari ini saya sengaja menggunakan produksi anak negeri Ayo kita bantu produksi anak negeri Ini adalah merupakan kain tenun ciri khas Indonesia Tradisi Indonesia Di masa-masa pandemi seperti ini Kita bantu agar para penenun Indonesia Tidak kehilangan rezekinya Di masa-masa sulit yang seperti ini Masker ini saya dapatkan di rumah Nilu Jelantik Jadi kamu bisa pesan melalui Mbak Nilu Jelantik Atau melalui Tokopedia Sedangkan pakaian yang saya gunakan ini Adalah kain tenun asli NTT Yang dibuatkan oleh Mbak Nani Rahmat Jadi kalau kamu cari pakaian-pakaian Yang menggunakan kain asli tenun NTT Kamu bisa lihat melalui Mbak Nani Rahmat Kang Dana Saya juga ada bajunya dari Kang Dana Maupun Bang Kunce Madua Pesi Jadi nanti saya postingkan juga Instagram mereka Kamu bisa googling dan cari tahu rancangan-rancangan mereka Tentu saja menggunakan kain tenun asli NTT Yuk kita bantu produksi anak negeri Kita bantu perekonomian anak daerah Bergerak seperti biasanya Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video